Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di dapur resepnya Yasan-Nasan Kali ini saya akan memberikan resep cara membuat pepes tahu jamur yang mudah, enak dan melihat Untuk lebih lengkapnya silahkan simak video berikut ini yang sudah lengkap dengan resep dan cara membuatnya Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 5 kotak tahu, 100 gram jamur miram atau selera, 1 butir telur ayam, kirisan cabai merah besar, daun kemangi secukupnya, 1 sendok teh bubuk kaldu, 1 sendok makan gula pasir atau selera Untuk bumbunya, 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh ketumbar Kemudian kita haluskan 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh ketumbar Kemudian siapkan wadah, masukkan 5 kotak tahu Kemudian tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan, aduk sampai tercampur rata Tambahkan 100 gram jamur tiram yang sudah disuir kecil dan dicuci bersih Lalu tambahkan 1 sendok teh bubuk kaldu Dan 1 sendok makan gula pasir Kemudian aduk sampai tercampur rata Tambahkan 1 butir telur ayam Kemudian aduk sampai rata Tambahkan daun kemangi secukupnya Kemudian tambahkan irisan cabai merah besar Aduk sampai tercampur rata kembali Untuk langkah selanjutnya, bungkus adonan pepes menggunakan daun pisang Siapkan daun pisang Kemudian ambil adonan pepes secukupnya Kemudian bungkus Terima kasih telah menonton! Bungkus adonan pepes secukupnya Bungkus adonan pepes tahu jamur sampai habis Bungkus adonan pepes secukupnya Terima kasih telah menonton! kemudian kukus adonan pepes yang sudah dibungkus selama kurang lebih 20 menit selamat menikmati angkat pepes tahu jamur yang sudah matang untuk selanjutnya panggang pepes yang sudah dikukus selama 10 menit atau teman-teman bisa menyesuaikan selamat menikmati selamat menikmati angkat pepes yang sudah dipanggang selama kurang lebih 10 menit selamat menikmati pepes tahu jamur yang enak dan lihat siap untuk disajikan dan dinikmati semoga video resep ini bermanfaat buat teman-teman semua selamat mencoba sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati komen dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati